Diantara banyak tabir yang belum terungkap untuk kasus pembunuhan Fina dan Eki Pemirsa yang mana hari ini Polda Jawa Barat sudah menetapkan tersangka yang merupakan satu dari DPO Pemirsa yakni Pegi Setiawan alias Perong dan mengatakan bahwa tidak ada DPO lain. Malam hari ini kita akan tanya kepada narasumber saya bahwa apa alasan aparat kepolisian mengatakan bahwa dari 3 DPO ternyata hanya 1 DPO saja untuk kasus pembunuhan Fina dan juga Eki dan sebenarnya statement dari Pegi Setiawan atau Perong yang mengatakan dirinya tidak terlibat tidak bersalah dan tidak melakukan pembunuhan. Itu yang akan saya bahas di Apakabar Newsnya malam hari ini. Pengamat hukum pidana kita Mas Heri Fermatnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga Ketua Harian Kompolnas disini Pak Benny Mamoto selamat malam Pak Benny. Baik mungkin langsung saja saya ke Pak Benny. Pak Benny kalau dari Kompolnas melihatnya ini bagaimana? Mengejutkan publik ya ketika kita menunggu akan ditangkapnya 2 DPO lain ternyata secara mengagetkan hanya dirilis sebagai tersangka Pegi dan tidak ada DPO lain. Pertanyaan publik lantas nama 2 DPO lain itu datangnya dari mana? Seperti apa Pak? Ya yang pertama saya ingin bagi dulu ya ketika kasus sudah ditangani oleh tim yang sekarang dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kami mengevaluasi banyak kelemahan. Di antaranya CCTV nggak diambil nggak diperiksa harusnya sepanjang jalan yang dilalui orang-orang itu minimal teridentifikasi plat nomor motor. Nanti pemiliknya siapa dan sebagainya. Kemudian kedua menyangkut masalah sperma di tubuh korban juga tidak diperiksa. Kalau diperiksa lalu ada ketahuan DNA siapa. Kemudian ketika membuat DPO kenapa nggak dibikin sketsa sih? Itu awalnya ketika saksi-saksi yang mengatakan saksi atau pelaku yang mengatakan pelakunya tiga. Yang ini cirinya begini ini sketsa wajah dibikin. Ini publik akan mengikuti dan bisa berpartisipasi untuk ikut membantu polisi untuk mencari. Ini tidak. Kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian menimbulkan celah. Akhirnya terjadi perdebatan dan sebagainya. Kembali ke masalah penanganan sekarang. Kami sendiri optimis karena rekam jejak tim ini sudah berhasil mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dari 2021. Mereka yang mengungkap. Tuntas maju ke pengadilan. Nah kami melihat kinerja itu makanya ketika ditanya ini optimis. Saya optimis. Karena saya tahu cara kerjanya. Dan memang sudah ditunjukkan begitu intensif cepat akhirnya bisa mengidentifikasi sampai dengan menanggap. Masalahnya publik sudah terbentuk opininya. Ketidakberesan penanganan sebelumnya. Sehingga ini langsung dicurigai. Lapan tahun ini kok hilat sekali. Ada apa ini. Jangan-jangan rekayasa dan sebagainya. Nah untuk menjawab ini nanti akan diuji di pengadilan. Termasuk di prapensilan. Nanti sudah mau gugat. Nanti akan dibuka semuanya. Pak Benny kita masih mengenai pembahasannya bagaimana kemudian ada nama 3 DPO. Bapak tadi mengatakan bahwa ada kelemahan, CCTV, DNA sperma dan juga lain-lain. Itu artinya bahwa ketika polisi dalam tahap penyelidikan hingga penyelidikan menetapkan 3 DPO hanya berdasarkan keterangan saksi dari tersangka lain. Begitukah? Salah nggak sih Pak? Dan satu lagi. Dari rilis disampaikan. Kenapa para warga binanan pemasyarakatan yang namanya sekarang itu, kenapa mereka mencabut keterangannya ketika kasus itu dilempakan kejaksaan? Disampaikan oleh Pak Surawan. Disuruh pengacarannya. Bahkan ada saksi yang direkayasa untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini salah satu faktor. Nah ini tentunya nanti juga akan diungkap dalam proses penyelidikan ini sehingga nanti ketahuan ini siapa yang main. Di kasus subang sama. Di kasus subang itu CCTV diambil, dibuang. Kemudian satu, baju yang ada darah disembunyikan. Kemudian ada salah lagi, kesaksian direkayasa. Sehingga kasusnya lama. Tapi oleh tim ini akhirnya bisa dibongkar semuanya dan maju. Meskipun sudah diuji di pra-peradilan, tetap lanjut. Oke. Kalau Mas Seri dari sudut pandang hukum pidana, hal yang salah, tidak sesuai etik, ketentuan hukum, atau bagaimana ketika penetapan DPO ini tidak berdasarkan bukti-bukti yang bersifat fisik ya, seperti CCTV, hasil tes DNA, tapi dari keterangan tersangka lain? Ya, kita akan berlebar panjang ya, Mbak Cacau, kalau terkait hal itu. Terutama misalnya yang paling gampang menurut saya, DNA itu masih, apa yang, masalah mohon maaf tadi yang dibicarakan, masalah sperma tadi ya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya sidik jarinya ada apa tidak. Di sekitar TKP, baju, atau alat yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan tadi. Itu menurut saya sangat penting untuk kita cermati. Kemudian poin lain terkait dengan rilis hari ini dari Polda Jabar adalah poinnya menurut saya adalah ketika kita bicara tentang fokus dari rilis hari ini adalah mengatakan cuma ada satu orang sampai detik ini, tapi dibuka kemungkinan lain kalau nanti ternyata ada bukti pendukungnya. Jadi kasus ini tidak resmi ditutup juga, close gitu, tapi juga masih bisa terbuka kalau seandainya ada bukti lain yang mendukung untuk tersangka lain. Namun dalam hal ini tentunya kita menjadi kaget begitu ya, ketika PG itu ditetapkan menjadi DPO terakhir, sekaligus statusnya naik tentunya jadi tersangka, kemudian levelnya adalah sebagai otak pembunuhan. Nah, kalau ini dilempar lagi ke publik dan publik kemudian mengkritisi, wajar. Misalnya berpikir, kok otak pembunuhan malah tidak menjadi bagian yang penting dalam kerja untuk membongkar kasus ini? Mengapa kemudian pelaku-pelaku lain yang mungkin dianggap bukan utama, itu malah mudah untuk ditangkap? Nah, ini tentu jadi perhatian kita dalam konteks penegakan hukum. Jadi menurut saya poin-poin tadi itu jadi hal yang bisa dikritisi kepada kinerja penyidik tentunya, bukan berarti bahwa kita beranggapan semua tindakan penyidik salah. Karena memang posisi polisi pada sini, memaham Pak Bini, pas terba salah. Bertindak cepat salah, bertindak agak lambat juga salah. Karena apa tadi mungkin anggapan dari publik bertindaknya bukan alamiah, tapi bertindaknya karena ada satu momentum yang muncul kemudian akhirnya melakukan berbagai rangkaian perbuatan yang pada intinya itu kemudian tetap menjadi ruang untuk bertanya juga bagi publik. Mengapa kemudian misalnya ada seakan-akan ketidakyakinan yang utuh. Jadi keyakinannya nggak utuh, kemudian juga ada keraguan-keraguan dalam mengungkapkan kasus ini. Padahal tadi kalau tegas itu kan perkara yang menurut saya tidak berat-berat amat. Karena dalam kasus yang lain misalnya kerja kepolisian kita apresiasi ya. Dalam penanganan kasus terorisme misalnya, bagaimana orang belum melakukan saja baru misalnya beli atau berencana membeli alat untuk melakukan satu tindakan terorisme, itu teman-teman kepolisian sangat luar biasa bekerjanya. Mungkin tadi salah satu hal yang menarik disampaikan oleh Pak Bini, ini bukan pembelaan menurut saya, tapi memang satu hal yang perlu kita jadikan critical thinking juga. Ketika yang menyampaikan informasi ini juga tidak tepat atau tidak profesional, maka saya katakan tadi awalnya adalah penyidikan yang tidak tuntas. Kalau andaikan saja penyidikan ini tuntas, dari awal sebenarnya mau seriuh apapun, publik kemudian mempertanyakan kembali kasus yang 20 tahun yang lalu, kalau ada administrasi penanganan perkara yang baik, kemudian juga saya rasa cara menyampaikannya tidak, kemudian nanti menimbulkan bahwa ini ingin pembelaan diri, menurut saya itu akan menguntungkan pihak kepolisian. Karena sesungguhnya pihak kepolisian yang tahu kasus ini seperti apa. Berat tidaknya penanganan perkara itu penyidik yang lebih tahu di lapangan. Selain dari tiga DPO menjadi satu DPO, yang memang kemudian menjadi sorotan adalah ketika Pegi Setiawan mengaku tidak bersalah, bahkan Ibunda dari Pegi Setiawan pun meyakini anaknya tidak bersalah. Ini dia informasinya. 8 tahun itu Pegi di Bandung, 8 tahun itu Pegi di Bandung, pulang cuma Desember itu terus dia ke Bandung. Ya, sejak ada kasus itu tuh Pegi itu lagi ada di Bandung, sudah kerja selama tiga bulan, sampai akhir Desember kerjaan selesai, Pegi baru pulang. Sesudah Pegi pulang, ada kerjaan lagi, dia berangkat lagi gitu Bu. Nah, saya nanya, G, apa kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Apa kamu kenal sama Egi sama Pina? Anak saya jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya tidak kenal sama yang namanya Egi dan Pina. Terus, saya tidak melakukan hal sekeji itu. Anak saya menjawab seperti itu. Terus, anak saya lagi berpesan, Mak, jikalah nanti malam mama pulang, kalau saya tidak ada umur, saya minta maaf. Saya rela dan ikhlas, Mak, jadi tumbal anak orang yang berpangkat. Saya tidak apa-apa, mati sahid. Saya menanggung dosa orang yang, orang yang punya, saya orang tidak punya, tidak apa-apa. Kalau itu, semua tuduhan dijatuhkan kepada saya. Anak saya berpesan begitu, sampai saya itu, bagaimana hati seorang ibu, sampai setak peluk anak saya, sampai nangis saya, jangan ngomong gitu, Oh, Allah maha tahu, Allah maha besar, Allah maha mendengar, apa yang tidak pernah kamu lakukan. Sampai saya memeluk sekencang-kencangnya anak saya, waktu saya mau pulang dari Polda ke Cirebon. Saya sakit hatinya mendengar anak saya, di fitnah segitu kejam. Sedangkan dia adalah tulang punggung keluarga saya dari kecil. Adik-adiknya pun yang, perempuan yang bontot, sampai nangis dia, tidak mau makan, tidak apa, apa salah, AA orang baik, kenapa AA di fitnah segitu kejam. Tapi polisi tetap tidak percaya, kalau si Peggy lah yang pelaku utamanya. Sedangkan anak saya bersumpah, anak saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Karena anak saya, menurut di mata saya, baik dan jujur, walaupun anak saya jelek. Ya kalau saya boleh ngomong, tunjukkanlah jalan kebenaran bagi anak saya. Sedangkan anak saya juga tidak pernah melakukan kejahatan itu. teliti dulu sebelum menangkap, jangan asal tangkap, anak saya itu tidak salah apa-apa. Anak saya pun kalau ia melakukan kejahatan, toh dia pasti bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab, karena dia tidak melakukan kejahatan itu. Saya sih doanya semoga anak saya terbebas dari semua fitnah ini. Supaya tidak ada subjektifitas untuk kasus ini, pemirsa kita luruskan, itu dari sisi keluarga dari Peggy Setiawan alias Pera mengatakan, anaknya tidak bersalah ibunda dari Peggy. Tapi polisi meyakini bahwa Peggy Setiawan adalah otak pembunuhan dengan dua logika. Mulai dari menyembunyikan identitas, mengganti nama yang menjadi Robi, berupaya untuk menyembunyikan diri, dan juga ada STNK yang digunakan pada saat kejadian. Sesaat lagi.